Film ini berdasarkan kisah nyata yang pernah terjadi di pesisir India bagian timur. Cerita film diambil dari cerita warga setempat yang tinggal di daerah tersebut. Bahkan cerita ini dibenarkan oleh beberapa korban yang pernah mengalami kejadian aneh dan mengerikan di desa itu. Kasus ini terjadi pada Juli tanggal 22 tahun 1985 di daerah pegunungan yang disebut Hutan Saranda Bihar India. Pada saat itu walaupun India sudah dinyatakan perdekat dari Inggris, India belum sepenuhnya stabil. Masih ada beberapa konflik yang terjadi di beberapa daerah. Bahkan masih ada beberapa kolonial Inggris yang masih tinggal di daerah pedalaman desa. Cerita dimulai ada 5 orang yang sedang dalam perjalanan menuju ke desa Burgua. Dimana disana ada Sanjep, Nimala, Dhani, Maria, dan Joy. Tujuan mereka datang ke desa itu untuk melakukan penelitian. Untuk mengetahui bagaimana kehidupan orang-orang yang tinggal di suku pedalaman. Selain daripada itu, Maria yang ikut bersama dengan mereka bertujuan ingin bertemu dengan suaminya. Yang beberapa waktu sudah berada disana. Diketahui kalau Maria ini sedang hamil muda. Dia ingin berkejutan kepada sang suami. Dan kehamilan Maria tidak ada satu orang pun yang tahu disana. Mereka berhenti di kaki gunung untuk melihat peta dan beristirahat di sebuah warung. Dalam peta tersebut menunjukkan kalau perjalanan mereka ke tempat tujuan ternyata masih cukup jauh. Diperkirakan mereka akan sampai kurang lebih 4 jam lagi. Karena hari sudah hampir gelap, ditambah kondisi cuaca pada saat itu sedang gerimis. Mereka pun lalu segera untuk melanjutkan perjalanan. Sanjep sempat bertanya kepada si patua pemilik warung. Mana jalan terdekat untuk menuju ke desa Burgua. Si patua terlihat terkejut saat Sanjep menanyakan desa Burgua. Si patua malah mengatakan lebih baik mereka jangan pergi ke desa itu. Namun Sanjep tidak memperlulikannya dan meminta ke si patua untuk menunjukkan jalannya saja. Setelah beberapa jauh mereka dalam perjalanan melalui hutan belantara, tiba-tiba ban mobilnya yang meledak. Dan anehnya ban mobil itu terkena paku yang ada dalam sebuah kayu. Seperti ada yang sengaja menaruh paku tersebut di jalanan. Di sana juga mereka melihat adanya bendera komunis. Pertanda daerah tersebut dikuasai oleh pasukan militer. Kini mereka berlima kebingungan. Terjebak di tengah hutan jauh kemana-mana. Di mobil juga tidak ada ban serep untuk diganti. Ditambah terlihat juga Maria sudah mulai muntah-muntah. Mereka mengira Maria muntah karena masuk angin atau kurang enak badan. Tidak mungkin mereka hanya menunggu. Lalu Sanje bersama Dani memutuskan akan kembali ke warung untuk meminta bantuan. Dan meminta kepada mereka bertiga untuk menunggu saja di dalam mobil. Tak lama kemudian tibalah Sanje dengan si patua itu kembali. Si patua mengatakan tidak ada yang bisa membetulkan mobil mereka di sini. Selain daripada itu tidak akan ada orang yang melintas di daerah ini. Apa boleh buat Sanje dan yang lainnya terpaksa harus menginap di daerah ini untuk satu malam. Dia juga meminta kepada si patua dicarakan tempat untuk mereka menginap malam ini. Kalau hanya untuk menginap saja si patua ada tempat bagi mereka. Sedikit negosiasi seolah harga lalu mereka pun menuju ke tempat tujuan. Perjalanan mereka ke tempat tujuan harus masuk lebih dalam lagi ke dalam hutan. Karena di daerah ini cuma hanya ada satu desa. Bahkan di desa itu hanya dihuni oleh beberapa orang saja. Ternyata si patua mengarahkan mereka berlima ke sebuah rumah tua. Yang ada di poncak gunung berada di tengah-tengah hutan. Rumah kosong yang lama sudah tak pernah ditempati lagi. Sanje tidak mempermasalahkan soal rumah tersebut. Yang terpenting bagi mereka ada tempat untuk beristirahat. Sesampainya mereka di rumah itu. Tadi duga rumahnya memang terlihat begitu sangat menyeramkan. Rumah besar yang tak terurus dan hampir robo. Setelah mereka mengeliling rumah tersebut memastikan semuanya aman. Si patua hanya berkata kepada Sanje untuk berhati-hati saja. Tanpa dia menjelaskan ada apa sebenarnya di rumah ini. Maksud si patua tidak menceritakan apa yang pernah terjadi. Berharap mereka bisa tenang untuk tinggal di sana. Dan semoga saja tidak terjadi apa-apa. Si patua akan kembali nanti pagi hari untuk menjemput mereka. Malam pun tiba. Di meja makan mereka berbincang-bincang. Dari apa yang mereka lihat. Sepertinya rumah ini dulunya adalah rumah perhutanan. Yang sudah lama tak ditempati. Setelah makan malam selesai. Mereka pun lalu bergegas untuk beristirahat. Mereka membagi kamar. Antara kamar wanita dan kamar laki-laki. Dan disinilah awal mula keanan itu terjadi. Tiba-tiba saja Maria sudah berada di tengah-tengah hutan. Di hutan itu Maria mendengar ada suara jeritan seorang perempuan. Berteriak seperti orang yang sedang disiksa. Maria mencoba mencari sumber suara itu berasal. Semakin dia mendekat, suaranya yang terdengar sangat nyaring. Malam yang hanya diterangi oleh sinar rembulan. Dari jauh Maria melihat ada sesosok putih seperti seseorang sedang membungkuk. Di tengah-tengah gelapnya malam. Dan... Maria? Maria dikagetkan Sanjeb ada di belakangnya. Untung saja Sanjeb melihat Maria berjalan sendirian ke tengah hutan. Dia pun bertanya apa yang sedang Maria lakukan disini. Namun Maria seperti orang kebingungan. Dia sendiri tidak sadar. Dia sudah ada di luar. Dia tadi hanya mengikuti suara wanita yang menangis. Sanjeb pelan mengajak Maria untuk kembali masuk dan mengantarkannya ke dalam kamar. Begitu juga Sanjeb yang kembali masuk ke dalam kamarnya. Namun dari arah jendela, Sanjeb melihat ada sesosok wanita memperhatikan dirinya. Lalu pergi begitu saja. Merasa ada yang aneh karena Sanjeb baru melihat ada wanita lain disana. Sanjeb mencoba melihatnya keluar kamar. Terlihat dari kegelapan ada sesosok yang berjalan. Dia mulai penasaran dan mengikutinya dari belakang. Dan kini Maria yang mencegah Sanjeb. Sanjeb tidak bertahukan apa yang tadi dia lihat. Agar Maria tidak berpikiran macam-macam. Dan menyuruh Maria untuk kembali masuk ke dalam kamar. Pada malam itu Maria mimpi aneh dan mengerikan. Dia seperti diperlihatkan kepada kejadian terdahulu. Di mana ada seorang wanita yang disiksa lalu dibakar hidup-hidup. Lalu kini pintu kamar yang tiba-tiba terbuka kembali. Maria mulai ketakutan dan mencoba membangunkan Nilima. Namun Nilima yang tertidur sangat pulas. Bukannya tetap berada di dalam kamar justru Maria malah melihat keluar. Memastikan disana tidak ada siapa-siapa. Tapi dari arah kegelapan Maria melihat ada si sosok yang mengampiri dengan cepatnya entah itu apa. Tapi Maria yang melihatnya begitu sangat ketakutan. Dengan hanya ditemani lampu lilin, Maria mencoba untuk melihat apa yang ada di hadapannya. Maria tak sadar si sosok putih itu ada di sampingnya. Dan tibalah dia di sebuah cermin kaca. Suara-suara terdengar nyari mendekatinya. Pintu berkeras membuat mereka semuanya terbangun. Mereka menemukan Maria sudah tergeletak di salah satu ruangan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi kepada Maria. Pagi pun tiba. Dirasa lama menunggu sepatuwa datang apalagi kondisi Maria yang kini sudah mulai demam. Sanjeb dan Dani memutuskan untuk menyusul sepatuwa ke desa. Jarak antara desa dengan rumah yang mereka tempati ternyata cukup jauh berada di bawah pegunungan. Joy bersama Nimila menunggu di rumah sembari mereka menjaga Maria. Namun Joy menemukan Maria kini sudah berada di sebuah ruangan koridor. Maria hanya duduk terdiam dan terdengar suara Maria yang berubah bukan seperti suara dari Maria. Merasa ada yang aneh Joy lalu manggil Nimila. Nimila pun mencoba untuk manggilnya dan mengajak Maria untuk kembali. Namun Maria berbalik badan dengan wajah anehnya diiring jendela dan pintu yang tertutup sendiri. Sanjeb berhasil menemukan desa si patua. Dimana di desa itu hanya dihuni oleh para lansia. Mereka sama sekali tidak menemukan adanya orang yang masih muda. Si patua akhirnya ikut bersama Sanjeb kembali ke rumah. Berhubung disana tidak ada dokter si patua sendiri yang akan mengubati Maria dengan obat herbal. Yang biasa digunakan oleh warga sekitar. Setelah sekian lama bertemu Sanjeb baru tahu kalau nama si patua adalah Ramadur. Dengan apa yang terjadi kepada mereka Sanjeb mulai menanyakan ada apa sebenarnya yang terjadi di rumah itu. Sanjeb merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ramadur. Namun sampai pada saat itu Ramadur membantah dan tidak mengatakan apapun soal rumah tersebut. Sesampainya mereka disana terlihat Nimila bersama Joy berada di luar dengan muka mereka yang penuh ketakutan. Joy tidak tahu kenapa Maria menjadi aneh sekarang. Joy sempat mendengar Maria menyebut nama Santali. Maria masih seperti di awal hanya terduduk terdiam mengarah ke jendela. Dengan perlahan Dhani mencoba mendekatinya Maria ketakutan dan mengatakan kepada Dhani. Tolong aku bawa keluar dari sini. Maria juga mengatakan kalau dirinya terperangkap ada sesuatu yang menahan dirinya. Sembari dia menuju ke arah lubang yang ada di atas mereka. Sesuatu yang menahan dirinya bersembunyi di dalam lubang tersebut. Mereka tidak tahu apa yang Maria rasakan. Tapi Sanjeb memutuskan untuk membawa Maria keluar dari ruangan itu. Dan saat mereka akan membawa Maria keluar tiba-tiba terdengar vera Maria yang sudah berubah. Maria mengucapkan bahasa yang tidak dimengerti. Dengan kondisi keadaan Maria seperti ini mereka terjebak tidak bisa pergi jauh. Bingung apa yang harus mereka lakukan lagi sekarang. Tiba-tiba Ramadur yang diserang oleh Maria. Dia pun ketakutan dan mengatakan kalau arwah itu telah kembali. Ramadur tahu kalau arwah itu kembali dan menyerang Maria karena Maria yang sedang hamil. Dia pun bertanya kenapa Sanjeb tidak memberitahukannya dari awal kalau Maria sedang hamil. Seandainya saja dia tahu kalau ada orang hamil Ramadur tidak akan membawa mereka ke rumah ini. Ternyata Sanjeb sendiri tidak tahu kalau Maria sedang hamil. Yang tahu kehamilan Maria hanyalah nimilah seorang. Namun Sanjeb sendiri belum mengerti apa yang dimaksud oleh Ramadur. Akhirnya disini Ramadur pun mengatakan yang sebenarnya kalau rumah ini sudah dikutuk. Dalam 40 tahun terakhir tidak ada bayi yang lahir disini. Siapa saja wanita yang sedang dalam keadaan mengandung arwah jahat itu akan datang dan mengambil bayi tersebut. Ramadur mengajak mereka untuk ke tempat kremasi meminta bantuan mereka. Karena hanya mereka yang bisa membantu mengusir roh jahat itu. Mereka membagi tugas Sanjeb bersama Ramadur akan ke tempat kremasi. Sedangkan yang lainnya menunggu sambil menjaga Maria. Dalam perjalanan Ramadur menceritakan seolah roh gentayangan yang menyerang Maria. Dulu pernah ada wanita setengah gila. Wanita itu dinikahkan dengan seorang pria tukang kayu. Berharap dengan dia dinikahkan bisa mengembati kegilaannya. Namun ternyata wanita tersebut semakin parah dan terkadang suka menyerang suaminya sendiri. Suatu ketika suaminya pergi ke hutan. Namun suaminya itu tidak pernah kembali lagi. Warga menganggap suaminya hilang karena dimangsa oleh hewan buas. Lalu si ayah dari wanita itu membawa dia ke rumah yang sekarang Sanjeb tempati. Dulunya rumah itu ditempati oleh seorang bangsawan Inggris yang kaya raya. Sang ayah membawa anak wanitanya itu bermaksud untuk memperkencahkan dia di rumah bangsawan Inggris. Sebagai pembantu dan menjaga anak-anaknya. Di rumah, Dani ingin melihat kembali keadaan Maria yang masih di ruangan koridor. Mereka bertiga memperkenalkan diri untuk memasuki ruangannya. Terdengar suara rentian tangisan Maria yang begitu sangat memilukan. Dan di pojokan ruangan, mereka dikejutkan dengan penampakan sesuatu wanita merangkong pocah. Dan diterbang melalui ke atas tempat. Kembali kepada Sanjeb dan Ramadur. Mereka pun sampai di tempat kremasi. Dimana di sana sudah ada dua orang nukun yang sedang melakukan ritual pengobatan. Sambil menunggu, Ramadur kembali melanjutkan cerita soal si wanita setengah gila yang bekerja di rumah bangsawan Inggris. Ternyata baru diketahui kalau wanita setengah gila itu sedang hamil. Setelah suaminya yang dinyatakan hilang. Manjikannya yang tahu kalau pelayan itu sedang hamil justru dia memperlakukan si pelayan dengan sangat baik. Si pelayan wanita diberi kebebasan untuk tinggal di rumah besar yang mewah itu. Bahkan dia berdandan layaknya seperti wanita bangsawan Inggris. Kemewahan dan makanan enak yang dia dapatkan malah membuat pelayan si wanita itu menjadi tamak dan seraka. Dia malah berniat jahat untuk menyingkirkan majikannya yang baik itu. Lalu dia merencanakan niat jahatnya bersama dengan sang ayah. Si pelayan wanita mengajak istri majikannya ke sebuah tebing yang tidak jauh dari rumah. Dan di saat itu juga dia mendorong istri majikannya ke dalam jurang. Bukan hanya istrinya saja, anak-anaknya yang ikut dan melihat kejadian tersebut dia pun lalu membunuhnya. Lalu si wanita beralasan kepada majikan laki-lakinya kalau istri dan anak-anak mereka kecelakaan hingga mereka terperosok masuk ke dalam jurang. Tak sampai disitu saja si wanita yang kehamilannya sudah mulai membesar, dia mulai dengan sandiwaranya. Menuduh dan memberitahukan kepada warga desa kalau kehamilannya karena perbuatan sang majikan. Alih-alih dia mendapatkan simpatik dan dukungan dari warga desa, justru ayahnya sendiri yang tega menuduh balik kepada anaknya. Yang telah melakukan dosa jina dengan sang majikan. Warga setempat sangat anti dengan kehamilan di luar nikah. Dan disini akhirnya warga yang terprovokasi oleh ayahnya menghukum si wanita dengan si majikan itu. Mereka berdua digantung lalu dibakar hidup-hidup. Dan yang lebih mengerikannya lagi adalah si wanita dibakar dengan kondisinya. Jujur ini miris banget guys, bermaksud ingin mendapatkan kayaan dari si majikan hingga dia berbuat seperti iblis. Namun ternyata bapaknya lebih iblis daripada dia sendiri. Dan setelah kejadian mengerikan itu, si arwah wanita terjebak di sana dan selalu bergentayangan. Siapapun orang yang mendapatkan rumah tersebut akan selalu diganggu. Tidak hanya sekedar mengganggu, si pelayan wanita meninggal dalam keadaan terjolimi. Hingga membuat dia menjadi dendam kepada semua warga desa. Disitulah kutukan itu muncul. Siapapun wanita yang hamil di desa itu akan didatangi oleh roh jahat yang gentayangan. Lalu roh jahat itu akan merasukinya dan mengarahkan mereka untuk melakukan bundir. Itulah alasan kenapa di desanya saat ini tidak ada anak kecil. Bahkan tidak ada anak remaja sama sekali. Daniel masih penasaran dengan apa yang terjadi di rumah ini. Daniel sendiri adalah seorang jurnalis. Kejadian kepada Maria akan menjadi sebuah dokumentasi yang sangat berharga baginya. Dia memberanikan diri untuk menginvestigasi mencari bukti nyata dengan membawa kameranya. Dimulai di sebuah kamar tempat semua keanehan itu terjadi. Semakin Daniel masuk lebih dalam, tak lama kemudian Daniel berhasil mendapatkan rekaman penampakan wanita berbaju putih. Daniel terus mengikuti kemana penampakan itu pergi. Hingga tiba-tiba dia di ruangan bawah tanah. Di sana Daniel menemukan Maria. Maria terus saja menangis sambil membelakangi Daniel. Dan yang terlihat itu bukanlah Maria. Sempat membuat Daniel jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, Daniel tersadar kembali. Suara itu terdengar kembali dan kini memanggil-manggil Daniel. Dengan kamera yang masih dia bawa, Daniel mencoba untuk kembali mengambil beberapa foto. Dengan kondisinya yang gelap, sulit bagi Daniel untuk bergerak secara leluasa. Dari cahaya lampu ples, sesosok itu sebenarnya ada sedang memperhatikan Daniel. Mereka yang berada di rumah seperti terkena sihir. Apapun suara kegaduhan dari Daniel tidak membuat Joy dan Emila dapat mendengarnya. Joy struk kini keanian mulai terjadi kepada Joy. Joy mendengar sayup-sayup dan nyian yang diputar dengan peringan hitam. Dia malah keluar mencari sumber suara itu berasal. Sementara Emila yang tidur di kamar sendirian, dia pun terbangun dan mendapati teman-temannya sudah tidak ada lagi di sana. Barang-barang yang ada di kamar seketika bergerak sendiri. Yang bisa dilakukan hanya bersembunyi di bawah ranjang. Lalu tak lama kemudian, pintunya terbuka. Dan terlihat ada kaki yang melayang. Emila begitu sangat ketakutan. Arwah itu benar-benar nampak di hadapannya. Dari tadi dia memperhatikan kaki itu yang melayang. Namun di sisi lain ada tangan yang menentu Emila. Joy yang mencari arah sumber suara. Betul-betul terkejutnya ia. Dan lihat sesuai penampakan arwah lainnya. Ternyata di rumah itu dihuni oleh beberapa arwah gentayangan. Joy yang tidak terjebak di tengah-tengah mereka yang mendekatinya. Dia mengambil pecahan kaca yang ada di lantai untuk sekedar berjaga-jaga. Lalu menutup pintunya. Namun pintu yang terbuka dan di saat bersamaan, Emila keluar dari pintu tersebut. Tak sengaja, Joy malah melusuk Emila. Tak berselang lama, Sanjep datang bersama dengan Pradukun dan juga Ramadur. Kini mereka berpencar untuk mencari Maria dan juga Daniel. Ramadur dengan si Dukun berhasil menemukan Maria. Namun di saat bersamaan, ada sesuai makhluk lain yang mulai mengganggu mereka. Sesuai putih berdiri di hadapan mereka. Si Dukun yang kini menjadi lawan bagi roh jahat itu. Tiba-tiba roh jahat itu menghilang dan sudah ada di belakang Maria. Maria yang kerasukan oleh roh jahat menyerang Ramadur dengan sembilan pisau. Untung sejarah Ramadur masih bisa menghindar dan hanya mengenai lengannya saja. Mereka lalu menyebabkan roh jahat yang merasuki Maria untuk keluar. Lalu menutupi dengan kain dan diikatnya di sebuah kursi. Namun tenaga Maria yang dirasuki roh jahat mampu mengalahkan mereka semuanya hingga dia terlepas kembali. Tapi akhirnya dia berhasil ditangkap kembali. Dengan beberapa ritual, si Dukun mulai mengembati Maria. Lagi-lagi roh jahat yang merasukinya mampu menerbakan tubuh Maria yang terikat di kursi. Maria mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh mereka. Tak mudah bagi si Dukun untuk mengeluarkan roh jahat yang ada di dalam tubuh Maria. Mereka harus mencari jenasa si wanita itu dan mengikatkan tali suci di jenasanya si wanita. Dengan diikatnya tali tersebut membuat roh si wanita tidak akan bergentayangan lagi. Salah satu si Dukun mencoba mencari di area sekitar rumah. Namun di sana dia didatangi roh jahat itu kembali. Dirasa tak kunjung kembali, Sanjep dan Joy berpencar mencoba untuk kemeriksanya. Naas Joy hanya menemukan si Dukun yang sudah tergeletak. Dan tak lama terdengar suara Joy yang berteriak memanggil Sanjep. Kini malah Joy yang tergantung tali di sebuah pohon. Joy masih bisa tertolong. Sanjep menembak tali yang mengikatnya. Di saat bersamaan ternyata roh jahat yang ada di dalam tubuh Maria bereaksi. Dan mulai menyerang si Dukun dan juga Ramadur. Sanjep berhasil menemukan tulang belulang tubuh si wanita. Dia pun seger kembali membawa tulang belulang tubuh si wanita. Mengikatnya dengan tali suci lalu membakarnya. Di saat itu juga roh jahat itu berhasil keluar dari tubuh Maria. Kejadian mengerikan selama dua malam tak diduga banyak memakan korban. Kini yang tersisa dari mereka berlima tinggal hanya mereka bertiga. Ini lima yang tewas sedangkan Daniel yang tidak diketahui keberadaannya. Sanjep sempat menemui Ramadur untuk berpamitan. Namun ternyata Ramadur ingin ikut bersama Sanjep ke kota. Dia ingin menjalani kehidupan normal tanpa dibayang-bayang ikutukan yang menghantui desa mereka. Dengan penuh pertimbangan Sanjep pun mengizinkan Ramadur untuk ikut bersamanya. Dan disini akhirnya film pun selesai. Jujur saja guys film ini cukup menarik. Ditambah cinema fotografinya yang tepat untuk semua film horror. Dari segi cerita film yang jelas sangat mengerikan. Apalagi mendengar saat cerita si wanita yang berniat jahat kepada majikannya. Namun justru dia malah dihianati balik oleh ayahnya sendiri. Terima kasih telah menonton!